Momen Tahun Baru Cina atau Imlek seperti ini merupakan berkah bagi pedagang baju chongsam anak di Kabupaten Kudus. Lapak penjual di Jalan Ahmad Yani tak pernah sepi oleh pembeli. Tinggi permintaan baju khas Cina terjadi mulai dua pekan sebelum perayaan Imlek. Bahkan pada hari Raya Imlek, baju chongsam anak masih menjadi salah satu pernak penik Imlek yang dibuat. Baju Imlek buat anak saya. Sudah ada sih, tinggal satu tok, cuma nggak tahu nanti muat apa nggak. Buat lomba, present show di sekolah. Tak hanya warga Tionghoa, warga lain yang memberupakan ini membuat permintaan chongsam melonjak. Dari penjualan baju tersebut, pedagang mampu merawat penghasilan hingga 2 juta rupiah setiap harinya. 12 sampai ini, 12 Januari. Ini kan ada kira dari mana-mana. Yang menurutkan 2 juta kan, ini sampai kemarin Imlek ya 5 juta. Tak hanya baju chongsam saja, Lampion hingga miniatur barong seks Kasmomen Imlek juga laris di buru masyarakat. Pedagang mematok harga penak penik Imlek ini mulai 45 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah per buah. Henry Agusta melaporkan untuk NET.